Kabar mengejutkan terjadi di sidang pengadilan negeri Jambi Seorang istri menggugat suaminya hingga ke persidangan Karena merasa tertipu dengan gelar yang dipakai pada saat melamar Dan anehnya lagi, setelah 10 bulan menikah Sang suami ternyata juga seorang perempuan Hakim pengadilan negeri Jambi pada selasa siang 14 Juni 2022 Memeriksa kasus penipuan gelar azin dengan terdakwa Aryani Yang mengaku sebagai Ahnaf Arafif Eshum SARTST Dan dokter spesialis pedasaraf lulusan Amerika Korban yang melaporkan adalah istrinya sendiri Yang sudah melangsungkan pernikahan selama 10 bulan Yang mengejutkannya lagi, selama 10 bulan tersebut Korban baru mengetahui bahwa suaminya ternyata juga seorang perempuan Dalam sidang, korban NA menyebut kenal dengan terdakwa Melalui aplikasi jodoh bernama Tantan Setelah kenal, terdakwa yang ngakunya laki-laki datang ke Jambi Dan langsung mengajak saksi menikah secara siri Selama 10 bulan pernikahan, korban sempat curiga Namun selalu dibantah oleh terdakwa Selain kasus penipuan gelar akademik ini Korban NA juga mengaku selama menikah dengan terdakwa Tabungan sebesar 300 juta raib dibawah kabur terdakwa Termasuk uang 67 juta rupiah untuk berobat orang tuanya Dalam sidang, hakim sempat mempertanyakan Kenapa saksi tidak melaporkan kasus tersebut Namun korban akan membuat laporan susulan Agustri, Jambi TV Terima kasih telah menonton!